PASKA RESUSITASI NEONATUS BIDAN ataupun PUSKESMAS Ibu-ibu BIDAN ini semuanya sudah bisa melakukan resusitasi Nah setelah melakukan resusitasi Kita harus tahu apa yang harus kita perhatikan Apa yang harus kita lakukan setelah selesai melakukan resusitasi Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana melakukan stabilisasi PASKA RESUSITASI Kita lihat bahwa resusitasi neonatal Di fasilitas kesehatan pelayanan primer Jadi kita akan selalu berhadapan dengan 3 kemungkinan Yaitu bayi yang bugar langsung menangis Atau bayi yang asfiksia Baik asfiksia berat maupun asfiksia ringan Kemudian bayi yang kemungkinan mengalami distres nafas Tentu yang kita harapkan semua bayi lahir bugar Dan tentu persalinan di PASKA 1 Dengan sudah memilah ya Bahwa perkiraan bayinya itu akan lahir bugar Karena kalau sudah diperkirakan bayinya kemungkinan Lahir dengan penyulit Bayinya akan kemungkinan memerlukan resusitasi lebih lanjut Tentu saja harus dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap Nah kita pada resusitasi Kita akan berhubungan dengan ABCD Kita akan berhubungan dengan airway Breathing, circulation, dan drug Nah kemudian setelah resusitasi selesai Misalnya bayinya bagus Kita hanya mengobservasi Dan saat observasi Ada hal-hal yang harus diperhatikan Itu dalam kategori stabilisasi ini disingkat dengan stable Stable ini merupakan singkatan Dimana S adalah sugar and safe care T nya temperature Airway Blood pressure Lab work Dan emotional support Oke berikutnya S yang pertama itu sugar dan safe care Sugar dan safe care ini berhubungan dengan kadar gula darah Jadi bayi-bayi itu setelah lahir Ada bayi-bayi tertentu yang harus kita perhatikan Kadar gula darahnya Saya kira pengecekan gula darah dengan stick mudah Dan tentu harus dimiliki di fast case 1 Kemudian temperature Kita melihat target bayi harus pada suhu 36,5 sampai 37,5 Bisa dengan pemancar hangat Bisa dengan inkubator transport Atau dengan perawatan metode tangguru Dan airway berhubungan dengan pemberian oksigen Baik itu dengan nasal O2 Dengan CPAP Apapun lebih lanjut jika memuduhkan intubasi Yang berikutnya adalah blood pressure Blood pressure ini berhubungan dengan kita menilai apakah bayi mengalami shock atau tidak Dia akan berhubungan dengan IV line atau akses undilikal Dan pemberian loading cairan NACL 0,9% Lab work adalah pemeriksaan laboratorium Tentu sesuai dengan indikasi Dan tentu ini dilakukan di fasilitas yang lebih lanjut Kemudian emotional support adalah dukungan pada keluarga pasien Terutama pada bayi-bayi yang sakit Memerlukan tindakan lebih lanjut Kita harus mendukung keluarga secara emosional Kita lihat yang pertama adalah sugar and safe care Nah, dilihat disini bahwa sebelum bayi lahir Bayi akan mempersiapkan dirinya dengan cadangan glikogen Cadangan gula di hati Pada bayi yang cukup bulan cadangan gulanya banyak Tapi pada bayi yang prematur atau bayi yang kecil masa kehamilan Cadangan gulanya sedikit ya Karena memang pada dasarnya dia belum siap lahir untuk prematur Atau pada saat bayi dengan kecil masa kehamilan Artinya memang dari awal dia sudah ada gangguan pertumbuhan Gangguan metabolisme Sehingga kita perlu memikirkan bayi-bayi yang kemungkinan Akan mengalami hipoglikemi Jadi bayi-bayi resiko tinggi hipoglikemi Yang pertama tentu bayi dengan berat badan lahir rendah Bayi yang prematur Ibu yang mengalami diabetes Kemudian bayi besar atau bayi yang stress atau sakit Jadi pada bayi-bayi Pada kategori ini kita harus melakukan pemeriksaan kadar gula darah Berikutnya hipoglikemi itu bisa saja tidak memiliki gejala Atau awalnya tidak bergejala kemudian nanti ada gejala Nah kenapa pada bayi-bayi yang prematur Bayi-bayi kecil atau bayi besar bayi dengan ibu diabetes Kita melakukan screening semuanya diperiksa tanpa melihat adanya gejala Karena mungkin saja gejalanya belum timbul Atau bisa juga gejalanya tidak terlihat tidak terperhatikan Sehingga kita harus tetap periksa Jangan sampai nanti kita baru ngeh bahwa itu terjadi hipoglikemi Saat sudah timbul gejala yang berat Gejala dari hipoglikemi itu bisa hanya jiterik Bisa anaknya rewel Hipotonik Bisa letargis Atau anaknya Atau bayi yang menangisnya High pitch cry Menangis terlalu Melengking ya Seperti kesakitan atau menangis lemah Bisa juga hipotermik Bayi hipotermik juga bisa Salah satu gejala dari hipoglikemi Atau refleks hisapnya kurang Bisa juga dia sesek Sianosis, apne, dan kejang Nah itu sebabnya pada bayi-bayi dengan resiko Tadi kita harus periksa Walaupun tidak ada gejala Jangan sampai kita merasa itu bayinya aman Baik-baik saja Tiba-tiba bayinya apne Tiba-tiba bayinya kejang Karena hipoglikemi Nah kita harus melihat target kadar gula darah Jadi gula darah itu Periksanya pakai stick saja Targetnya adalah 50 Dan ketika kita mendapatkan kadar gula darah yang rendah Kita melakukan terapi Kita harus mengeceknya kembali 30-60 menit Sampai kita mendapatkan hasil yang normal Di atas 50 Baru kita katakan itu aman Kalau dengan pemeriksaan yang stick itu Kita tetap mendapatkan hasil yang rendah Kita harus tetap memeriksakan kadar gula darah serum Tapi tentu untuk terapinya Kita tidak menunggu Kita tidak menunggu Keluar hasil dari gula darah serum Kita tetap memberikan terapi dengan hasil yang kita baca dari stick Karena untuk hipoglikemi ini Kalau tidak diterapi dengan cepat Efeknya berbahaya Bagaimana cara penanganan jika hipoglikemi Tentu yang pertama sebetulnya adalah memberikan minum Kepada hipoglikemi yang ringan Kita cukup memberikan minum Minum asli kalau sudah ada Kalau belum kita terpaksa kasih dulu susu formula Untuk meningkatkan kadar gula darahnya Kemudian jika nilainya rendah Atau tetap rendah Memang kita harus memasang infus intravena secepatnya Saya kira di paske 1 Pemasangan infus intravena bisa ya Di bayi Dan kita harus berpikir bahwa Gluposa itu sebuah obat Gluposa pada hipoglikemi adalah obat Nah kita akan memulai pemberian dextro 10% Jika kadar gula darahnya rendah Di bawah 25 kita akan bolus Infus 2 mili sampai 4 mili per kilogram berat badan Kalau misalnya nilainya sudah di atas 25 Di bawah 50 Kita akan memberikan infus maintenance 60 mili per kilo per hari Dan dicek kemudian 30 sampai 60 menit Ya tentu saja bayi-bayi yang hipoglikemi berat Bayi-bayi yang memerlukan infus maintenance Tidak dirawat di tempat-tempat ibu bidan ya Ataupun di puskesmas Tapi dalam arti saat pertama menemukan Bisa dilakukan dulu sebelum ditransport Nah kalau bayinya sakit Tentu kita harus menghindari pemberian makanan Atau minum enteral ya Karena adanya resiko aspirasi Yang pertama Kedua Aliran darah keusus saat hipoksia Pada bayi sakit itu aliran darah keususnya mungkin tidak baik Sehingga kemungkinan penyerapannya akan jelek Sehingga kita hindari dulu pemberian minum enteral Kemudian mungkin juga ada obstruksi usus Pada bayi-bayi sakit ya Jadi kita amannya memberikan dulu para enteral pada bayi-bayi sakit Nah selanjutnya Kemudian dari stable yang kedua adalah T Yang kedua adalah temperatur ya Ini adalah mekanisme kehilangan panas Ada konveksi, radiasi, conduction, ada evaporasi Jadi intinya tentu saja bayi harus kering ya Jangan sampai bayinya basah Baik itu artinya kita mengelat bayi ya Sejak awal Kemudian bayi tidak boleh diletakkan di linen yang basah Linen harus kering dan hangat Dan kita juga menghindari meletakkan bayi di tempat yang aliran udara ya Di dekat pintu atau di dekat jendela atau di dekat AC itu kita hindari Karena kemungkinan terjadinya heat loss Untuk pencegahan hipotermi tentu ruang untuk melahirkan dan perawatan kita buat sekitar 24 sampai 26 derajat ya Kemudian kita juga harus menghangatkan benda yang akan kontak dengan bayi Dikeringkan bayinya ganti kain yang basah Kemudian bayi harus selalu memakai topi Karena kepala merupakan bagian tubuh dengan luas permukaan yang tinggi pada bayi ya Karena bayi itu kan kepalanya besar, luas jadinya ya Kemudian pada bayi-bayi yang lahir di bawah 1.500 Kita harus memakai plastik ya Jadi begitu bayinya lahir memang harus langsung dimasukkan ke plastik tanpa mengelap Ya nanti setelah resusitasi pun kita akan tetap memakaikan dulu plastiknya Itu untuk menghindari heat loss Kemudian tentu kita tidak perlu memandikan bayi cepat-cepat sebelum stabil ya Oke berikutnya Untuk temperatur ini juga kita tentu harus mengecek suhu lingkungan Tidak terlalu panas juga tidak dingin Kemudian kalau tidak tersedia ya kita tidak punya infant warmer misalnya gitu Atau misalnya mau transport, tidak punya incubator transport Takailah metode kangguru ya Metode kangguru merupakan metode yang mudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh semua orang ya Ini salah satu contoh transport dengan metode kangguru ya Jadi dia aman dan untuk mempertahankan panas Kemudian saat bayi sudah dihangatkan tentu saja kita harus memonitor ya Monitor temperaturnya Kalau misalnya pada radian warmer kita bisa pasang suhu di bagian perut kanan bawah ya Di bagian hepar cara masangnya Kemudian kita juga harus memperhatikan denyut jantung pada fasilitas yang lebih tinggi Kita bisa tetap memantau tekanan darah Kemudian saturasi AGD jika memungkinkan Karena kenapa kita harus pantau Karena bisa saja suhunya jadi terlalu tinggi kan Bisa jadi panas, bisa dia jadi hipertermi Atau mungkin suhunya kurang sehingga suhu yang kita inginkan tidak tercapai Tetapi pada bayi-bayi yang beresiko HIE, hipoksik, ischemic, encylopalopathy Kita memang menghindari hipertermi Bahkan kita cenderung membuat bayinya untuk menjadi hipotermi Pada bayi-bayi yang asfiksia berat itu sekarang memang dilakukan pooling terapi Jadi suhunya dibuat lebih rendah Yang berikutnya Stable yang berikutnya adalah A-nya RW RW ini kita tentu menilai usaha nafas ya Penilaian gawat nafas Kita lihat frekuensinya Apakah di atas 60 Atau mungkin juga dia jadi beradibne di bawah 40 Kemudian kita lihat masuknya udaranya bagus atau tidak Ada tidaknya retraksi Ada tidaknya merintih Ada tidaknya nafas cuping hidung Dan adanya apne Sebetulnya oksigen ini dibutuhkan kapan? Oksigen dibutuhkan kalau bayinya cyanosis tentu ya Kalau bayinya cyanosis kita lihat saturasi oksigen pada bayi Targetnya di atas 90 Jadi kalau target itu tidak tercapai Tentu kita harus memberikan bantuan oksigen pada bayinya Pada kasus lanjut ya Kita harus melakukan AGD Untuk memastikan apakah tekanan O2 di darahnya sudah cukup atau belum Ini downscore Downscore tentu harus bisa ya Ini adalah salah satu tools yang bisa dipakai untuk menentukan Apakah bayi itu mengalami sindrom gawat nafas atau tidak Tentu ini sesuatu yang mudah Hampir semuanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang Dengan alat yang minimal pun bisa Karena kita hanya butuh sebetulnya stetoskop ya Kita cukup menghitung nafasnya Melihat ada tidaknya retraksi Cyanosisnya hilang atau tidak Kemudian kita lihat apakah masuknya udara itu terhambat atau tidak Ada tidaknya merintih ya Merintihnya terdengar dengan stetoskop berarti Dia sesaknya lebih berat ya Kalau Dari Tanpa stetoskop pun kita sudah melihat bahwa Bayi itu merintih berarti dia distress berat Untuk penilaian cyanosis Itu kan memang harus dicek dengan Kadar saturasi ya Tapi saya rasa sih sekarang Alat pengukur saturasi itu sudah mudah ya Sudah bisa lah dimiliki Karena Sudah bukan sesuatu yang mahal Saya kira kita harus Punya lah di pas ke satu Cek saturasinya Untuk melihat apakah tercapai atau tidak Karena memang kita tidak bisa melihat hanya dengan mata Apakah dia merah atau biru gitu ya Karena ini kan Saru akan sangat subjektif Evaluasi downscorenya Tentu kalau dia skornya kurang dari 4 Mungkin ringan aja Kita bisa memberikan O2 nasal Kalau misalnya dia sudah moderate Skornya sudah 4 sampai 5 Ya mungkin di pas ke satu Harus dipikirkan untuk merucuk bayinya Karena dia Butuh si pep minimal ya Apalagi kalau memang sudah berat Sudah downscorenya lebih dari 6 Oh kemungkinan dia harus pakai ventilator Stable yang berikutnya adalah blood pressure Blood pressure itu untuk menilai apa Blood pressure itu untuk menilai apakah bayinya dalam keadaan shock Atau tidak Ya shocknya maupun Baik itu shock hipopolemi Kardiogenik maupun shock septic Semua kita bisa menilainya dengan Blood pressure ya Dengan tekanan darah Pengukuran tekanan darah ini tentu susah ya Dilakukan di pas ke satu Karena dia memang butuh Tensimeter khusus Untuk neonatus yang kita sambungkan ke monitor Jadi penilaian blood pressure tentu Sulit dilakukan di pas ke satu Nah tetapi Ada yang bisa kita lakukan Dengan sederhana Tanpa memeriksa blood pressure Tapi sudah termasuk dalam evaluasi blood pressure Yaitu dengan menilai denyut nadi Nadi kan bisa kita pegang ya Nah di bayinya apakah di tangan Di femoral Di berakial Dikai ukurnya Kemudian di femoral Kita bisa bandingkan Apakah nadinya sama kuat Atau nadinya ada yang lebih rendah Gitu kemudian Yang paling mudah lagi adalah Memeriksa capillary refill time Dan memeriksa kulitnya Kulitnya dingin Kalau kulitnya dingin Capillary refill time nya Lebih dari 3 detik Kita harus memikirkan Bayi ini shock Itu salah satu tools yang paling mudah dilakukan Bisa dilakukan oleh kita semua Dan terapi awalnya pun bisa dilakukan Karena hanya memberikan bolus NACL Berikutnya Ini cara melihat capillary refill time Kita memilih bagian yang keras ya Artinya bagian yang dasarnya ada tulang Jadi kita bisa cek dia di dada Di lutut Kita lihat tekan Kemudian lepas Kalau Daerah yang kita tekan itu Kembali merah dengan cepat Artinya sirkulasi dia bagus Kita pastikan bahwa Capillary refill time Tidak boleh kurang dari 3 detik Jadi kalau kita tekan Lepas kita hitung 1, 2, 3 Sebelum 3 Dia sudah kembali merah Artinya bayi ini sirkulasinya baik Tapi kalau kita pegang Ternyata sirkulasinya memanjang Misalnya sampai hitungan keempat Hitungan kelima Area yang kita tekan masih putih Belum merah Seperti sekitarnya Itu berarti bayinya mengalami shock Dan kita harus memberikan terapi cairan Kita harus input bayinya Kita harus memberikan Bolus cairan NACL Kemudian Stable yang berikutnya Adalah B Lab work Itu pemeriksaan laboratorium Tentu pemeriksaan laboratorium Di sini Berdasarkan Kebutuhan ya Disesuaikan Mungkin kita lihat Apa sih Tanda infeksi Dari neonatal Misalnya Bayinya Kita perkirakan Lahirnya Sih baik-baik aja Tapi ternyata Nanti timbul Gejala infeksi Tapi perkiraan Bayi yang terinfeksi Itu bisa kita Lihat juga Dari riwayat ibu Kalau ada KPD Lebih dari 18 jam Ibunya demam Atau kita lihat Lekosit ibu Di atas 15 ribu Itu Menjadi sebuah Warning ya Di kita Bahwa kemungkinan Bayinya itu Akan mengalami infeksi Jadi pada Kondisi KPD Lebih dari 18 jam Ibu demam Atau lukosit Ibu lebih dari 15 Bayinya memang Harus diperiksa Pada bayi Tanpa gejala pun Kita periksa Laboratoriumnya Jadi kalau misalnya Didapatkan Tanda itu Pada ibu Bayinya Boleh dikirim Ke rumah sakit Ke fasilitas Yang lebih Tinggi Untuk Melihat Apakah ada infeksi Atau tidak Di bayinya ya Tanda-tanda infeksinya Bisa di stres Napas Bisa instabilitas Suhu Bisa hipotermi Bisa hipertermi Kemudian Kita melihat tadi Perfusi kulitnya Tadi capillary refill time Nggak bagus Kemudian Menyuk jantungnya Biasanya cenderung Tahi kardi Ya tekanan darah Yang kita nggak bisa periksa Kemudian status Neurologis Status neurologis Bayi juga memang Agak sulit ya Memeriksanya Kecuali bayinya Kalau kita lihat Udah jelas Ada tanda Memang dia jadi kejang Mungkin baru kelihatan ya Kalau untuk pemeriksaan Memang agak sulit Kemudian Ada juga feeding intolerance Jadi pada bayi-bayi Yang muntah Nggak bisa kita kasih minum Kita harus memikirkan Adanya kemungkinan infeksi Di bayi tersebut Selanjutnya Nah ini Jadi dari yang tadi Saya terangkan Yang berikutnya adalah Emosional support ya Dukungan untuk keluarga Kita bisa Ringkas bahwa Yang pertama Stable adalah Sugar and safe care Perhatikan Bayi-bayi mana Yang akan beresiko hipoglikemi Lakukan pemeriksaan Gula darahnya Kemudian berikan terapi Secepatnya Sebelum Merujuk Syukur-syukur Dengan terapi Pemberian minum saja Ternyata kita periksa lagi Gula darahnya bagus Berarti Kita tidak perlu rujuk ya Boleh di pasca 1 saja Kemudian Temperatur Diperhatikan Bahwa dia harus selalu hangat Kalau bayinya Sehat Yang paling mudah Kita lakukan Bayinya di IMD ya IMD kan juga akan Mengatur suhu ya Kemudian Airway Kita perhatikan Nafas bayinya Termasuk mungkin Mengedukasi Keluarga Kalau-kalau Dia sudah Dirawat Gabungkan ya Dengan ibunya Keluarga juga Sedia edukasi Saat bayinya Sese Kemudian tadi Blood pressure Dengan Mengukur Papirary refill time Laboratorium Sesuai Indikasi Dan Emotional support Sekian Alur Stabilisasi Neonatus Jadi Kita tentu Berharap Semua bayinya Terutama yang lahir di pasca 1 Itu bayi-bayi Yang lahir Bagus ya Semuanya Tanpa asfiksia Tapi tetap perlu diingat Bahwa harus selalu Dilakukan pemantauan Jadi Dari alur stable ini Saya rasa semuanya Kecuali untuk Laboratorium ya Tentu sesuatu yang Bisa dilakukan Oleh teman-teman Semua Di pasca 1 Jangan sampai Terlewat Gitu ya Karena Mungkin saja Pemeriksaan gula darah Atau udah Pada periksa gula darah Belum kayaknya ya Kalau di bayi ya Jadi nanti Besok-besok Mungkin disediakan Pemeriksaan gula darah Untuk bayi-bayi Yang memang Beresiko Untuk terjadinya Hipoglikemi ya Ini sebetulnya Saya tuh Udah bikin alur Tapi Kayaknya Ini bukan Powerpoint yang udah diedit Jadi kalau bayinya Gula darahnya Di bawah 25 Itu kita harus langsung Infus Tapi kalau misalnya Kadar gula darahnya Antara 25 Sampai 50 Sampai 47 Sebetulnya Untuk mudahnya kita Ingat 50 aja Engkaknya Itu kita memberikan Susu saja Boleh berikan susu Kemudian cek lagi Satu jam Kalau misalnya Di atas 50 Dan bayinya Juga bukan Bayi kecil Kita cukup Observasi aja dulu Dan tentu Minum cepat Minum cepat Ini memang Kadang-kadang Agak PR Karena biasanya Asinya yang belum ada Jadi untuk Bayi-bayi kecil Kalau itu Kita pantau aja Kalau misalnya Gula darahnya Memang mepet 50 Ya mungkin Kita berikan dulu Sementara Susu formula Untuk mencegah Hipoglikemi Untuk bayi-bayi beresiko Nah untuk Bayi-bayi besar Juga seringkali Kita lupa Yang memeriksa Mungkin juga ibunya Tidak ketahuan Diabet Tidak pernah Cek gula darah Misalnya Tapi bayinya besar Jadi pada Bayi besar Atau bayi Dengan ibu Terutama dengan Ibu diabetes Kita harus memikirkan Bayinya itu Bisa hipoglikemi Walaupun bayinya besar Jadi itu harus Kita cek Karena Bayi-bayi dari Ibu diabetes Dia sudah Terbiasa dengan Hiperinsulin Jadi saat Lahir Potong Tali Potong Tali itu Sebetulnya Insulin dia Masih Tinggi Tapi Asupan gulanya Sudah tidak ada Sudah tidak ada Asupan gula dari ibunya Jadi kemungkinan dia Akan hipoglikemi Itu yang bisa saya sampaikan Untuk stabilisasi Mudah-mudahan Bisa diterapkan Di Tempatnya masing-masing Untuk mendapatkan Outcome bayi Yang lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax